Beliau ini kan memang warga negara kerajaan Arab Saudi sebelumnya mungkin juga berdakwah di Indonesia tapi lalu memilih akhirnya menjadi warga negara Indonesia pernah dinyatakan juga senang berdakwah di Indonesia ada cerita menarik nggak soal ini Pak Elmi? Kenapa beliau kemudian memilih menjadi warga negara Indonesia? Pernah dalam satu acara ketemu itu saya mengatakan bahwa dia sudah lebih Indonesia daripada orang Indonesia karena mengerti betul apa yang menjadi dialek-dialek khas kita yang tentu tidak banyakkan orang yang menjadi warga negara Indonesia yang betul-betul bisa membaur, melebur, bahkan menjadi panutan jadi sosok beliau saya kira sosok yang luar biasa kita yang orang Indonesia-nya saja kan sudah sekian tahun ini belum tentu bisa mendapat simpatik dari begitu banyak kalangan si Ali Jabir ini sudah menunjukkan itu selamat menikmati